Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu lagi dengan kondisi online dan video learning. Kita sudah memasuki meeting yang ke-14 ya, dan teman-teman tinggal dua kali meeting lagi, di mana ada satu materi lagi dan juga nanti akan ada ujian akhir. Nah, hari ini kita akan bicara good governance dalam konteks birokrasi, meskipun kita sudah mengupas soal good governance di semester 1, bagi yang mengikuti mata kuliahnya Pak Awang, pasti dapat materi ini, tetapi di sini kita mencoba untuk melihat dari perspektif lebih detail lagi, di mana perspektifnya birokrasi. Oke, pertama yang perlu teman-teman ketahui lagi adalah apa sih sebetulnya good governance. Nah, di sini saya mencantumkan governance yang diartikan sebagai apa dari World Bank, di mana governance itu diartikan sebagai proses pengambilan keputusan. Dalam proses ini, keputusan diimplementasikan atau tidak diimplementasikan. Jadi, kalau kita bicara di kebijakan publik ya, meranahnya di public, public policy, itu adalah sesuatu decision yang bisa diterapkan, bisa diimplementasikan dan bisa tidak. Nah, analisis governance lebih fokus pada aktor-aktor formal dan juga informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan keputusan yang telah dibuat struktur formal dan informal yang telah ditetapkan dalam mengambil keputusan. Nah, sebetulnya governance itu kan kalau kita definisikan ke dalam bahasa Indonesia adalah tata kelola ya. Bagaimana tata kelola sebuah organisasi. Nah, kalau kita bicara pemerintahan ya tentu organisasi publik gitu. Nah, hal ini dikaitkan dengan yang namanya proses pengambilan keputusan, kemudian kita bicara sektor formal dan lain sebagainya. Oke, nah apa sih good governance? World Bank sendiri mendefinisikan bahwa good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan. As I mentioned before, ini adalah tata kelola ya, di mana pembangunan yang solid, bertanggung jawab, sejalan dengan prinsip demokrasi, kemudian pasar yang efisien, ini artinya masyarakat secara luas gitu, penghindaran salah alokasi dana investasi, makanya ini kita sebut dengan transparansi akuntabilitas gitu ya, kalau kita kaitkan dengan prinsip-prinsip good governance. Baik secara politik maupun administratif, tentu menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Nah, apa saja prinsip-prinsip yang tentunya dipunya oleh good governance, ini teman-teman saya rasa sudah ngerti ya, ada beberapa prinsip di sini. Yang pertama adalah terkait dengan partisipasi masyarakat. Nah, bahwa semua warga mempunyai suara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan, termasuk NGO, LSM gitu ya, political party dan lain sebagainya, yang sah, yang mewakili kepentingannya. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat serta kepastian untuk berpartisipasi secara konstruksif. Nah, banyak sekali ketika kita bicara good governance, apa sih contohnya? Sekarang itu banyak sekali masyarakat dilibatkan dalam pengambilan keputusan, kemudian pembangunan gitu ya. Contoh kalau kita bicara di desa, ketika akan ada pembangunan desa, itu masyarakat dilibatkan untuk diminta suaranya. Oke, kumpul namanya musrembang ya, musyawarah desa. Kemudian apa saja yang menjadi apa saja yang menjadi masukan-masukan dari masyarakat tentu itu yang seharusnya diimplementasikan oleh pemerintah gitu. Nah, selain itu partisipasi yang bisa kita munculkan ketika kita bicara demokrasi adalah ya ada pemilihan umum, kemudian kita bicara soal apa namanya, beberapa hal dalam pengambilan keputusan bahwa, oh masyarakat kita butuh apa sih gitu, publik itu butuh apa. Nah, itu seringkali diminta partisipasinya gitu. Kemudian, ya tentu tidak mulus ya, artinya partisipasi masyarakat ini tidak bisa diartikan sebagai oke, kita menyuarakan pendapat kita and then kemudian didengar gitu. Tetapi banyak sekali problematika yang ada di kehidupan kita bahwa banyak sekali, hari ini banyak sekali fenomena-fenomena yang saya kira partisipasi masyarakat sedikit dibungkam gitu ya. Entah itu melalui langsung atau melalui sosial media gitu. Ada hal-hal yang membatasi itu, kemudian ada yang undang-undang ITE sendiri pun kadang menjerat bagi orang yang mungkin dia tidak bersalah, tetapi dia bisa terjerat karena di sosial media misalnya kayak gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah tegaknya supremasi hukum. Kerangka hukum harus adil dan diperlakukan tanpa pandang bulu termasuk di dalamnya hukum yang menyangkut hak asasi manusia. Nah, ini teman-teman juga bisa melihat ya bagaimana kondisi keadilan hukum hari ini gitu di negara kita. Jadi, hukum yang tidak pandang bulu, kemudian hukum yang harus ditegakkan sesuai hak asasi manusia, tentu tidak semulus apa yang kita inginkan dan apa yang kita bayangkan. Ada problematika fenomena sosial yang ada di sekitar kita gitu. Nah, kemudian transparansi. Nah, kenapa sih harus transparan? Karena ketika kita bicara transparansi itu dibangun atas dasar informasi yang bebas, seluruh proses pemerintah, lembaga, institusi, dan informasi dapat diakses oleh pihak yang berkepentingan. Informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau. Nah, baiknya adalah tentu ini memberikan dampak yang positif bagi masyarakat. Ada transparansi, ada informasi yang real time gitu ya. Masyarakat tidak dibuat bingung lagi. Ada yang namanya electronic government sekarang. Semua pemerintah go through digital gitu ya. Ini tentu membuka angin segar bahwa masyarakat kita dimudahkan dengan akses informasi yang cukup bisa diakses gitu ya. Nah, selain itu kita bicara soal transparansi misalnya anggaran, kemudian apa lagi, ya, anggaran institusi misalnya ya. Nah, itu kita juga bisa minta. Jadi, tidak ditutupin lagi. Tetapi lagi bahwa agenda transparansi ini juga tidak bisa dimaknai atau tidak bisa dilihat secara mulus oh, ada aturannya kemudian ya sudah berjalan sesuai dengan rencana. Ada beberapa masalah-masalah juga di transparansi. Nah, kemudian peduli stakeholder, lembaga-lembaga, dan seluruh proses pemerintah harus berusaha melayani semua pihak yang berkepentingan. Berorientasi pada konsensus, artinya tata pemerintahan yang baik itu dapat menjembatani kepentingan yang berbeda demi terbangunnya suatu konsensus atau kesepakatan ya, yang menyeluruh pada hal apa yang terbaik bagi kelompok-kelompok masyarakat, dan bila mungkin konsensus hal kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur. Nah, yang selanjutnya adalah kesteraan bahwa semua warga, masyarakat mempunyai kesempatan memperbaiki atau mempertahankan kesejahteraannya. Efektivitas efisiensi, akuntabilitas, dan juga visi yang strategis itu adalah prinsip-prinsip yang harus setidaknya diimplementasikan kalau pengen good governance ini berjalan dengan baik gitu ya. Nah, tentu saya juga sudah bilang, saya sudah bahas ini bahwa tentu good governance itu tidak bisa dipandang selalu baik gitu. Ada hal negatifnya. Negatifnya apa? Dengan adanya transparansi ke semua pihak, dengan adanya akuntabilitas yang harus dilakukan oleh pejabat publik gitu ya, itu menyebabkan keuntungan bagi negara-negara luar gitu. Kenapa? Ya, karena selain salah satunya itu adalah syarat karena kita punya hutang di IMF gitu ya, di Bank Dunia, yang syaratnya juga harus me-implementasikan good governance, tentu transparansi akuntabilitas ke pasar atau ke market gitu ya, international market apalagi itu akan menguntungkan negara lain untuk mendapatkan celah atau memperoleh celah oh negara ini sedang keusahaan uang dan lain sebagainya. Laporan-laporan itu bisa diakses oleh semua pihak sehingga ada hal-hal yang arjen yang seharusnya tidak dibuka tetapi dengan adanya good governance mau tidak mau ya harus dibuka oleh instansi pemerintahan kita gitu ya, organisasi publik kita. Nah, tentu ini menjadi hal yang buruk gitu. Tidak apa-apa ketika itu ke masyarakat kita tetapi kalau kita sudah bicara masyarakat internasional dampaknya memang sangat-sangat luas dan bisa berdampak buruk gitu. Ya, seperti yang saya katakan tadi. Nah, kemudian bagaimana good governance di dalam birokrasi? Ada pun akses dan indikator dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang baik itu kuatnya fungsi aparatur birokrasi pemerintah daerah yang berpihak dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Itu sudah mutlak ya, itu sudah patentnya. Nah, prinsip tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good governance dalam mengatasi persoalan daerah itu diletakkan pada dua hal yang utama. Pertama adalah keseimbangan internal. Internal itu adalah ya, apa namanya, birokrasinya itu sendiri ya. Mengatur hubungan antara organ-organ pemerintah daerah dan masyarakat khususnya yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan struktur kelembagaan dan mekanisme penyelenggaraan pemerintah. Kedua, keseimbangan eksternal. Eksternal itu di luar ya. Di luar itu artinya ya tidak berhubungan dengan instansi pemerintah daerah itu lagi. Jadi menekankan pemerintah daerah sebagai entitas sosial yang berada di tengah-tengah masyarakat. Yang hendaknya memperhatikan hubungan antara pemerintah daerah dan seluruh stakeholder daerah sebagai perwujudan dari pemenuhan tanggung jawab pemerintah daerah. Nah, dalam konsep good governance paling dasar ini mungkin sudah teman-teman sudah ngerti ini. Saya rasa segitiga yang dimana segitiga itu berasa berisi tiga sektor di mana ada state, negara, kemudian private sector, dunia usaha, dan juga society, atau civil society, masyarakat. Tiga aktor atau tiga stakeholder inilah yang akan menjalankan fungsi di dalam sebuah konsep good governance. Institusi pemerintah itu berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Itu fungsinya, fungsi dari state, fungsi dari pemerintah itu adalah bagaimana menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif. Sedangkan sektor swasta itu menciptakan pekerjaan yang dapat bisa diakses oleh banyak orang, semua orang, dan juga pendapatan. Jadi, market. Kalau sektor swasta itu bicara soal pasar, bicara soal market. Sedangkan masyarakat sipil atau masyarakat berperan dalam membangun interaksi sosial, ekonomi, dan juga politik. Termasuk mengajak kelompok-kelompok masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial, dan politik. Penerapan good governance dapat dijadikan sebagai bagian dari upaya untuk melaksanakan asas-asas demokrasi dan demokratisasi. Di sini, pasti merefleksikan dan dijunjung tinggi aspek kemonohan hak-hak rakyat oleh penguasa, ditegakkannya nilai-nilai keadilan dan solidaritas sosial, serta adanya penegakan hukum HAM dalam berbagai aspek kehidupan negara. Misalnya adalah menegakkan prinsip rule of law atau supremasi hukum dalam berbagai aspek kehidupan negara. Secara konsep, good governance itu mengantarkan bahwa kebutuhan masyarakat itu di depan. Bahwa penguasa itu tidak boleh lagi otoriter. Bahwa penguasa itu tidak boleh lagi sesuai dengan kehendaknya. Tetapi di sini, seorang penguasa atau seorang political member atau birokrasinya itu harus mengedepankan kebutuhan masyarakat. Di mana itu dijamin di prinsip-prinsip yang sudah disebutkan tadi. Nah, kemudian dalam perspektif otonomi daerah, khususnya di Indonesia, penerapan good governance merupakan suatu urgenitas dalam upaya mewujudkan pemerintah daerah atau lokal governance yang efektif, efisien, mandiri, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotism. Kemarin kita sudah bicara soal reformasi birokrasi ya. Nah, tentu di reformasi birokrasi ini salah satu upayanya juga untuk menghapuskan dari yang namanya korupsi, kolusi, dan juga nepotism. Nah, di sini saya kira good governance itu adalah suatu kepentingan yang memang harus diwujudkan agar pemerintah daerah itu bisa menjadi efektif, efisien, mandiri. Karena dari perwujudan prinsip-prinsip yang tadi sudah kita bahas. Tentu hal ini juga didukung pula dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang dulu itu di Undang-Undang No. 32 tahun 2004. Nah, sudah diganti menjadi Undang-Undang No. 23 tahun 2014 yang memberikan peluang besar bagi terlaksamanya asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan juga tugas pembantuan. Serta prinsip-prinsip otonomi daerah sehingga pemerintah daerah mampu menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan tidak terlalu bergantung lagi kepada pemerintah pusat karena punya wewenang sendiri untuk mengatur wilayahnya atau daerahnya berdasarkan Undang-Undang ini. Oke, nah kalau kita bicara partisipasi ya, partisipasi itu adalah salah satu prinsip good governance yang tadi saya juga sudah contohkan, tetapi di sini secara konkret itu bisa diamati dari beberapa aspek. Pertama adalah adanya ruang partisipasi dari lembaga-lembaga politik dan juga sosial kemasyarakatan dalam pelaksanaan pemerintahan serta penentuan keputusan publik. Adanya upaya-upaya konkret untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh dan kontinu. Ini adalah hadirnya LSM-LSM yang membantu mewujudkan aspirasi masyarakat. Melakukan pemberdayaan masyarakat, ini banyak sekali daerah-daerah atau apalagi desa juga, itu melakukan pemberdayaan masyarakat. Banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan untuk memberdayakan masyarakat. Kemudian menciptakan iklim yang kondusif dalam mengembangkan kebebasan pers dalam hal mengemukakan pendapat bagi seluruh komponen masyarakat. Ini yang menjadi isu bahwa partisipasi publik sekarang sedikit dibungkam karena soal bersosial media itu harus dipatasi. Kemudian ada aturan dan etika dan lain sebagainya. Sehingga mungkin ada yang sudah berpendapat bahwa sudah sesuai etikanya bersosial media tetapi tetap saja mendapat beberapa hukuman. Prinsip supremasi hukum, apa contohnya? Adanya penegakan hukum secara utuh, kemudian peraturan hukum serta perundang-undangan yang jelas. Ini tentu cacatnya kita atau masih, yang harus diakui adalah masih banyak undang-undang yang tumpang tindih walaupun sudah ada undang-undang omnibus law yang mencoba untuk memangkas itu kemudian menjadikan itu seringkas mungkin. Tetapi masih banyak juga undang-undang kita, peraturan-peraturan kita yang masih tumpang tindih, harus diakui itu. Kemudian adanya lembaga peradilan dan hukum yang kredibel dan bebas KKN. Nah ini juga jadi permasalahan ya, hari ini tentu banyak lembaga peradilan dan hukum yang mungkin belum bebas KKN juga. Artinya adalah prinsip supremasi hukum ini belum bisa dijalankan sepenuhnya di negara kita. Kemudian transparansi, ya jelas ya, adanya arus informasi dan komunikasi yang akurat bagi masyarakat umum yang saya tadi katakan real time, kemudian adanya keterbukaan dalam hal pengambilan keputusan publik. Jadi apapun yang diputuskan oleh pemerintah, kenapa alasan dan lain sebagainya, masyarakat boleh tahu, masyarakat berhak tahu. Nah kemudian responsiveness atau tanggapan atau cepat tanggap, tanggung jawab, bagaimana prinsip ini mampu menciptakan sistem pelayanan kepada masyarakat yang efektif efisien, tidak bersifat birokratis, dan feudalisme. Kemudian memenuhi kebutuhan masyarakat serta menyelesaikan segala permasalahan yang ada dalam kehidupan berbangsa dan bernegara secara menyeluruh. Artinya responsiveness itu adalah bertanggung jawab atas kebutuhan masyarakat. Prinsip akuntabilitas ya kita, teman-teman tahu lah ya, akuntabilitas itu apa, akuntabilitas pejabat kepada siapa, ya kepada publik, kepada market. Karena balik lagi ketika kita bicara good governance, ada tiga stakeholder yang bermain. Ada state, ada market, private sector, dan juga civil society. Nah, contohnya seperti apa, ya pertama mengefektifkan proses pengawasan intensif dan integral terhadap keseluruhan proses pemerintahan. Ada institusi-institusinya yang mengawasi, gitu ya. Ada penerapan mekanisme pertanggung jawaban yang proporsional sesuai dengan tugas dan memenang masing-masing. Dan juga menyediakan informasi yang relevan, nyata, dan aktual mengenai penyelenggaraan pemerintah daerah kepada berbagai pihak berkepentingan sebagai wujud pertanggung jawaban pemerintah daerah. Nah, dalam hal lain, ada beberapa hambatan yang menjadi kendala mewujudkan good governance di dalam birokrasi. Apa itu? Pertama adalah integritas. Kalau kita bicara integritas, kita sudah bicara moral, kita sudah bicara kejujuran, kita sudah bicara tanggung jawab, dan lain sebagainya. Integritas pelaku pemerintahan itu sangat-sangat penting. Peran pemerintah yang sangat berpengaruh, maka integritas dari para pelaku pemerintahan cukup tinggi, tidak akan terpengaruh walaupun ada kesempatan. Jadi, itu kuncinya. Jadi, kalau orangnya atau pelaku birokrasinya atau pelaku pemerintahnya itu berintegritas, saya kira mau diiming-imingi apapun, dia tidak akan mau. Kalau memang itu bukan haknya. Kalau itu memang bukan haknya. Kemudian yang kedua adalah kondisi politik dalam negeri yang dianggap sepele, apalagi setiap hambatan dan masalah yang dihadirkan oleh politik. Ini yang terjadi di negara kita hari ini. Negara kita tidak baik-baik saja. Kenapa? Upaya-upaya penyelamat, pelemahan KPK, kemudian upaya-upaya untuk melenggangkan sektor swasta dengan investasi dan lain sebagainya, itu sangat merugikan. Tetapi, lagi, para politisi atau para pejabat publik itu, publik kita punya strategi untuk meyakinkan masyarakat kita bahwa ini akan memiliki banyak manfaat kepada Anda. Misalnya, membuka lapangan pekerjaan dan lain sebagainya. Tetapi, dampak panjangnya, tentu masyarakat banyak dirugikan. Nah, bagi terwujudnya good governance, konsep politik yang tidak atau kurang demokratis pada berbagai persoalan di lapangan, maka tentu harus segera dilakukan perbaikan. Banyak suara-suara yang sudah mencoba menggaungkan, mencoba untuk berbicara bahwa ini negara kita sedang tidak baik-baik saja. Upaya pelemahan KPK, kemudian banyak sekali persoalan-persoalan yang sekiranya itu tidak lazim dilakukan oleh pejabat publik muncul. Tetapi, usaha itu kurang direspon dengan baik oleh penguasa. Sehingga, ini menjadi hambatan yang cukup serius, kondisi politik. Kemudian, kondisi ekonomi masyarakat. Krisis ekonomi. Krisis ekonomi itu banyak sekali faktornya, termasuk COVID-19 ini juga menjadikan sebuah negara itu menjadi krisis ekonomi. Karena perputaran roda perekonomian itu menjadi terhambat. Karena krisis ini. Krisis moneter di tahun 1998 itu juga menyebabkan atau bisa menghambat proses good governance ini sulit untuk dilakukan. Kemudian, kondisi sosial masyarakat yang solid dan berkemungkinan good governance bisa ditegakkan yang harus ada pengawasan lebih kepada masyarakat. Kemudian, sistem hukum menjadi bagian yang tidak terpisahkan di setiap penyelenggaraan negara. Jelas ya, hukum faktor penting dalam penegakan good governance. Kelemahan sistem hukum yang akan berpengaruh besar terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan. Ini juga terjadi di negara kita. Alhasil, reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. That's why diskusi kemarin kita adalah bicara soal bagaimana reformasi birokrasi yang ada di Indonesia hari ini. Bagaimana menurut Anda? Kita bisa disimpulkan bahwa reformasi birokrasi belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Tingginya kompleksitas permasalahan dalam mencari solusi perbaikan itu juga menjadikan penyebab bahwa reformasi birokrasi itu masih belum berjalan sesuai dengan tuntutan masyarakat. Kemudian, masih tingginya tingkat penyelewangan atau penyalahgunaan jabatan. Banyaknya praktek KKN. Masih lemahnya pengawasan terhadap kinerja aparatur. Makin meningkatnya tuntutan akan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik. Meningkatnya tuntutan prinsip-prinsip tata pemerintahan dan lain sebagainya. Kemudian, rendahnya kinerja sumber daya manusia dalam dan kelembagaan aparatur, sistem kelembagaan organisasi, ketataklaskanaan, pemerintahan daerah yang belum memadai. Itu menjadikan faktor implementasi good governance tidak bisa maksimal di Indonesia. Nah, diskusi untuk teman-teman adalah, ini bisa dikerjakan satu minggu, identifikasi dan analisa penerapan good governance pada satu instansi daerah di Indonesia. Terserah mau di mana, instansi apa, penerapan atau prinsip mana mungkin yang bisa dipilih partisipasi misalnya. Apa yang bisa dibuktikan dengan bahwa partisipasi itu sudah diterapkan atau transparansi atau akuntabilitas terserah, instansinya juga bebas, tapi silakan disebutkan dengan jelas. Oke, gitu. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan teman-teman ketik di grup WhatsApp atau mungkin di sini juga boleh. Terima kasih telah menyaksikan video ini yang mungkin cukup panjang. Semoga bermanfaat bagi teman-teman dan kita bertemu di lain waktu lagi. Jangan lupa diskusinya dikerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti di WhatsApp saya atau di grup. Sekali lagi, terima kasih. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.